Jalan, 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 let's go! Kola Kak, Kokoa City, terkenal pasti sama kelapanya. Bukan, itu kokona. Masalah. Kola Kokoa itu punya singkatan, Ay. Oh, apa tuh? Coklat-coklat asik. Iya, bisa. Oke, karena namanya udah Kokoa City, berarti banyak olahan coklat di sini. Iya, mantap banget. Makanya kita mau cari nih, Ay, olahan coklat yang ada di sini. Yuk, jalan-jalan, let's go! Ini dia kampung coklat di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ternyata adanya kampung coklat ini terinspirasi dari tubuh kakao, serta tulisan Kolaka Kokoa City yang ada di pinggir pantai lho. Makanya pada tahun 2015, pemerintah daerah Kolaka membangun agrowisata budaya kakao di sini. Nah, akhirnya jadilah kabung coklat. Kawasan seluas 2 hektare milik pemerintah Kabupaten Kolaka ini diharapkan juga dapat menjadi pusat edukasi tanaman coklat. Mulai dari proses memanen, hingga menjadi produk coklat siap konsumsi. Kampung coklat ini sebetulnya kita harapkan untuk menjadi media edukasi. Media edukasi untuk anak-anak sekolah di Kolaka ini. Tidak menutup kemungkinan anak sekolah. Jaman sekarang itu mungkin kenal coklat dengan... Udah jadi. Udah jadi. Pertama kita tunjukkan ini lho, bibi coklat. Ini lho, polybed ditanam. Ada contohnya di sana. Lalu pohon coklat seperti ini. Buah coklat yang seperti ini. Lalu cara panennya seperti ini. Nah ini ya, ini sudah tua. Jadi tinggal tek. Oh, langsung nih. Ini aja. Kita cobain teman jalan. Ya. Teking. Apa rasanya, Ay? Coba dulu. Coba dulu. Asyum. Ternyata nggak manis ya. Kirain kan rasa coklat gitu ya teman jalan. Bayangannya rasa coklat. Asam, segar. Buah banget. Iya. Coklat ini bisa dijadikan produk apa Pak? Iya. Coklat ini bisa digerakkan coklat bakangan. Bisa juga sebagai bahan baku. Itu dodol coklat. Bahkan juga kue-kue itu bisa dimix. Dicampur dengan serbuk coklat. Menarik nih teman jalan. Dodol coklat. Dari kampung coklat, Steffi dan Kinan mau berkunjung ke salah satu UMKM yang memproduksi oleh-oleh kas Kolaka berbahan dasar coklat nih teman jalan. Cus langsung kesana yuk. Jalan-jalan. Let's go. Dodol gak cuman ada di Garut Jawa Barat nih teman jalan. Salah satu UMKM Kabupaten Kolaka juga memproduksi dodol sebagai oleh-oleh kas daerah loh. Ide membangun usaha dodol Kolaka ini berawal dari ciri khas Kabupaten Kolaka yang merupakan penghasil coklat terbesar di Sulawesi Tenggara. Sehingga produksi bahan dasar coklatnya pun sangat melimpah. Biji yang tadi tuh kita nyobainnya yang masih mentahnya, coklatnya. Betul. Sekarang udah jadi kayak gini teman jalan. Ini rasanya pahit banget, tadi aku udah cobain. Rasanya pahit ya ternyata. Nah kalau udah jadi seperti ini, diapain Pak sampai jadi dodol? Di blender. Di blender. Dihaluskan. Dihaluskan terus dimasukkan ke mesinnya jadi dodol gitu ya Pak. Iya. Ini ngasihnya Pak. Ini setelah dicampurkan coklatnya terus ini jadi dodolnya gilip. Jadi dodolnya warna coklat, ini dodol coklat seperti ini teman jalan. Ini yang mete ya Pak. Mete. Oke, nah kalau misalnya dodol Kaskolaka ini Pak, biasanya dipasarkan itu kemana aja Pak? Kendari, Top Solayan, Pumala, sering juga ikut pameran. Oh jadi pameran ke daerah-daerah yang lain Pak ya? Kayak kemana aja Pak? Kayak Sumatera, Kalimantan, Buton pernah. Ke Buton juga Pak ya? Oh iya mantap. Sudah sering, sudah sering. Sudah sering. Aduh sayang banget teman jalan kalau dodol yang ini harus didiemin dulu 12 jam. Semalam mana pokoknya sampai dingin dia. Jadi kalau mau coba? Ayo. Itu ada Pak. Dibuka ya Pak ya? Izin dulu. Izin dulu Pak. Izin dulu Pak. Izin ya Pak. Nih tuh, dodol coklat kolaka. Kita cobain ya rasanya. Jadi bener sih kelihatannya. Coba Ayo cobain Ayo. Ini kelihatannya di luarnya kayak keras gitu nih teman jalan. Di luarnya kayak keras. Tapi pas udah dicobain. Oh. Cus. Gitu ya. Karena dalamnya masih kenyal nih. Luarnya kelihatan kayak keras. Tapi dalamnya kenyal gitu ya Pak ya. Ini salah satu khas kolaka. Boleh sama dodol tapi tampil beda. Nice. Mantap. Udah sama dodol tapi tampil beda. Wah ternyata perjalanan Stefi dan Kinan di Kolaka seru ya. Kita jadi tahu nih keunikan dari Kabupaten Kolaka. Jalan Jalan Let's Go. Habis ini Stefi dan Kinan mau staycation dan seru-seruan di salah satu hotel di Kolaka ya teman jalan. Tungguin kita jalan-jalan. Let's go. abonak. 3 o No No